Sekretaris daerah Aceh, Takwallah, mengimbau para tenaga kesehatan yang telah dan akan mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 agar tidak ria dan tidak pula takut berlebihan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum daerah Sultan Iskandar Mudanakan Raya dalam rangka memantau vaksinasi bagi tenaga kesehatan di RS tersebut, Jumat 12 Februari 2021 malam. Pria yang pernah dinobatkan sebagai dokter terladen itu menjelaskan pentingnya percepatan vaksinasi bagi nakes bukan semata karena risiko tinggi yang dihadapi para nakes di masa pandemi saat ini. Hal yang tak kalah penting adalah karena 14 hari setelah menerima suntikan vaksin tahap pertama, para nakes harus segera mendapatkan suntikan vaksin tahap kedua, sebagaimana diketahui untuk memantau vaksinasi COVID-19 bagi nakes Aceh. Sejak tanggal 10 Februari lalu, Sekda Aceh melakukan perjalanan sapari berkunjung ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Pidi, Pidi Jaya, Birun, Benar Meriah, Aceh Tengah, Luksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiah. Sekda dan rombongan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi nakes di Singkil, Subulus Salam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Nakan Raya. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Sekda turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif, Direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh Dr. Mahroza, Kepala Puskes Meskut Alam Banda Aceh Dr. Nora, dan Dr. Said selaku dokter ahli penyakit dalam di RSJ Banda Aceh. Para ahli di bidang kesehatan itu berbagi kiat sukses pelaksanaan vaksinasi nakes di instansi yang mereka pimpin kepada para pimpinan dan petugas kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang disinggahi. Setelah mendengar berbagai penjelasan dari para dokter tersebut, Sekda Aceh berharap para nakes dapat mencontoh dan dapat secara sukarela dan secepatnya di vaksin COVID-19. Saat ini, sambung takullah sangat penting merubah mindset masyarakat yang telah terpengaruh dengan berbagai berita wahong atau hoax terkait vaksin COVID-19. Padahal, seluruh pemangku kebijakan terkait telah meneliti dan menyatakan vaksin COVID-19 aman. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar POM Republik Indonesia, bahkan MUI juga telah menyatakan vaksin halal dan suci. Dalam konteks Aceh, MPU bahkan telah menerbitkan tausiah MPU Aceh No. 1 Tahun 2021 tentang vaksinasi ini. Senada dengan MUI, MPU telah menyatakan vaksin COVID-19 halal dan suci. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi nakes di setiap kabupaten kota yang disinggahi, Sekda Aceh juga meninjau pengaplikasian gerakan bersih, rapi, estetis, dan hijau atau disingkat gerakan bereh di kantor Samsat setempat.